Intro Hai, terima kasih Pak Zainal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahagia hari ini bisa berjumpa dengan guru-guru hebat se-Indonesia Great teacher sama dengan great school, sama dengan great student, dan sama dengan great Indonesia Pada hari ini, di hari pendidikan nasional, persembahan kami dari Akarimi Trainer Untuk guru-guru hebat di Indonesia, semoga kita semua bisa menjadi great teacher dan kebalasannya adalah surga Oke guru yang saya hormati Perkenalkan bahwa nama saya Ferdinand LaFendry Saya sebagai associate Akarimi Trainer Kemudian saya sebagai great teacher trainer Bisa dilihat di website pelatihkuruterbaik.com Kemudian juga bisa dilihat di Ferdinand LaFendry.com Karena trainer itu sekarang kartu namanya adalah buku dan website Nah buku saya yang sudah saya tulis adalah yang kita kenal yaitu namanya great teacher pencetak anak berkarakter Kemudian saya sebagai dosen di Fakultas Imul Tarbiah dan keguruan Kuin Serifidatullah Jakarta Dan saya mengabdi di Pondok Satri Daryl Kolam Gintung Jaya Antitangerang sebagai Ustadz dan Majlis Tausia Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan Luar biasa Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu Kalau saya katakan apa kabar Bapak dan Ibu hari ini maka jawabannya Ini namanya great Bapak Ibu Apa ini? Great teacher mantap ya Apa kabar Bapak dan Ibu? Great teacher mantap Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Great teacher mantap 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 Oke Terima kasih Bapak dan Ibu yang luar biasa Dan Bapak dan Ibu yang saya banggakan hari ini kita akan berbagi Belajar bersama berpetualang terkait dengan great communication for a great teacher Bapak dan Ibu bahwa profesi guru adalah profesi yang kaya dan mulia Mengapa dikatakan kaya? Karena setiap hari kita memberi Dan profesi kita adalah profesi yang mulia Dan profesi guru adalah profesi yang investasi dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat Karena jika kita sudah meninggal dunia maka ilmu yang merenfaat itu mengalir kepada seorang guru Bahagialah kita memiliki profesi sebagai guru Coba Bapak dan Ibu cari profesi di buka bumi ini yang setiap hari pekerjaannya adalah memberi Coba cari Yang setiap hari pekerjaan memberi itu adalah profesi Profesi guru Nah maka kita bangga dan bahagia memiliki profesi sebagai guru Nah kali ini kita belajar bersama terkait dengan bagaimana menjadi great teacher yang memiliki keahlian berbicara Guru yang saya hormati Mengapa berbicara itu penting dimiliki oleh seorang guru Karena setiap hari kita sebagai guru berjumpa bertemu dengan anak-anak didik kita Kita selalu berbicara kepada anak-anak didik kita Pertanyaannya apakah pembicaraan kita kepada anak-anak didik kita itu sudah berpengaruh Cara kita sudah menginspirasi Apakah yang kita sampaikan itu sudah yang sampai ke hati mereka Apakah yang kita sampaikan itu benar-benar sudah menancap di pikiran dan hati mereka Atau hanya sekedar bicara Sekedar bicara tanpa makna Kemudian bicara yang tidak sesematis Tidak berpengaruh dan tidak berdampak Nah hari ini kita akan belajar Terkait dengan bagaimana menjadi seorang great teacher yang memiliki keahlian berbicara Bapak ibu guru yang saya hormati Masih banyak kita temukan Guru-guru yang mengajar itu Masih kaku Kemudian berbicara masih kemana-mana tidak sistematis Kemudian vokalnya datar, flat Dan tidak kreatif dalam menyampaikan materinya Menjadi seorang guru itu harus memiliki dua hal Ibarat sayap merpati Sayap yang kiri adalah konten masteri Menguasai materi yang diajarkan Yang disebut dengan Gozara Tulmada Menguasai materinya ahli di bidangnya Maka kalau guru itu ahli di bidangnya Maka dia akan beribawa dan mekanisme di pendidiknya Apakah cukup dengan menguasai konten masteri? Tentu tidak Nah sayap kanan yang harus dimiliki adalah Bagaimana seorang guru itu memiliki kreatif delivery Bagaimana dia mampu menyampaikan materinya dengan memukau Dengan berpengaruh Sehingga pembicaranya berdampak dan bermakna bagi anak didiknya Nah Bapak dan Ibu Ketika kita menemukan guru-guru yang di satu sisi Bicaranya datar Bahasa itu punya kaku Tidak sistematis Kemudian mengajar dan membosankan Metodinya itu-itu saja Maka ini akan berdampak pada anak didiknya Kemudian di sisi lain Ketika seorang guru Yang mengajar di kelasnya itu Dengan antusias Dengan performa yang bagus Dengan bicara yang lantang Dan menggunakan intonasi yang bagus Menggunakan bahasa tubuh Bergerak Menggunakan tangan Berkeliling Kemudian mengontrol anak didiknya Nah ini juga akan ada dampaknya Nah Bapak dan Ibu sebelum kita lanjutkan Dan mohon nanti untuk ditulis Yang pertama adalah Bapak dan Ibu silahkan menulis Pada sisi Sebelah kanan Itu dampak positif Jika guru memiliki keahlian berbicara Dan Pada sisi sebelah satunya lagi Apa dampak negatif Jika guru tidak memiliki kemampuan berbicara Tolong disiapkan Kertas dan pulutnya Bapak dan Ibu guru Cukup satu saja Satu dampak positif Dan kemudian satu dampak negatifnya Saya beri waktu selama 5 menit Silahkan ditulis Dampak positif dan dampak negatif Dampak positif Silahkan Bapak dan Ibu Untuk menulis dampak positif dan dampak negatif Assalamualaikum warnais Baik, Bapak dan Ibu Guru Sudah 5 menit Kita menuliskan dampak positif dan negatif Di antara Bapak dan Ibu Ada yang mau sharing Silahkan cukup dua orang Saya Pak Saya Pak Suharni Saya Pak Tima Dampak positif daripada ketika guru memiliki kemampuan berbicara yang baik adalah Siswa sekemangat belajar, antusias dan memunculkan keingin tahuan yang besar sekali Sementara kalau guru mempunyai dampak negatifnya Siswa merasa cepat bosan, siswa mengantuk dan susah untuk menyerap pelajaran Nah kalau ini berlanjut secara terus menerus Maka akan sangat sulit bagi siswa untuk menguasai pelajaran Apalagi pelajarannya itu yang secara kronologis berkelanjutan Demikian Bapak, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bu Suharni, luar dasar Terima kasih, dasar jawabannya Kemudian Ibu Fatima ya Tadi, silahkan Bu Fatima Baik, Bismillahirrahmanirrahim Untuk dampak positif Jika kita memiliki gaya berbicara yang baik kepada murid-murid Insya Allah, murid-murid akan lebih responsif terhadap materi yang kita sampaikan Yang kedua, mereka pun akan lebih aktif mengikuti tugas-tugas yang diberikan oleh guru Di evaluasi pun mereka akan mendapatkan hasil yang akan lebih baik Sesuai dengan target atau KKM yang memang sudah kita tentukan di sekolah Sedangkan dampak negatifnya Jika kita tidak menyampaikan dengan baik atau gaya berbicara dengan baik Maka murid-murid tersebut tentunya mereka akan pasif Bapak-Ibu, bahwa guru ketika berbicara itu yang positif Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Bunda Soeharni tadi Bahwa dia akan semangat, pembelajaran lebih cepat tercapai Kemudian dari Ibu Fatima tadi juga dikatakan bahwa nanti Ibu akan responsif Negatifnya jangan nanti akan menjadi pasif Ya, betul Bapak-Ibu, apa yang Bapak-Ibu jawab itu Bahwa begitulah dampaknya Maka pentingnya seorang guru memiliki kemampuan berbicara Bukan hanya sekedar bicara Bapak-Ibu Tapi berbicara yang berpengaruh Berbicara yang berdampak Bicara yang menggugah Itu disebut dengan speak to chance Bicara yang mampu mengubah anak didiknya Yang merasuk ke hati sanubar yang didiknya Kemudian dia menginspirasi Karena the great teacher inspires Bahwa guru terbaik itu adalah yang menginspirasi anak didiknya Dan dia dikenang sepanjang masa oleh anak didiknya Baik, Bapak-Ibu guru yang saya hormati Ini dia dampak dari Dampak negatif Jika pembelajaran itu Disampaikan oleh guru yang tidak menguasai keterampuan berbicara Maka pembelajarannya akan jenuh dan memusankan Kemudian tidak ingin jenuh Bahkan anak didik bisa stres Karena tidak mengerti Terkadang Ada guru yang Mengingin menyampaikan semua hal yang ada di otaknya Sehingga begitu ditanya keluar anak didiknya Nah Tadi belajar apa sama Bapak Rudy? Ya maaf ya bukan ada Rudy disini ya Si anaknya ada Bapak Rudy Lalu anaknya jawab Maaf Ibu aku gak dapat apa-apa Kenapa? Bapaknya ngomongnya kebanyakan Nah itu hati-hati Bapak dan Ibu guru ya Karena penyakit orang pintar itu Salah satunya ingin menyampaikan hal yang semua yang ada di otaknya Maka kita perlu menyampaikan apa yang disampaikan itu betul-betul bersistem Nah nanti kita akan belajar bersama terkait bagaimana bicara yang sistematis Nah kemudian anak didik tidak bersemangat Mengantuk Karena vokal gurunya datar Vokal gurunya biasa-biasa saja Tidak ada intonasi Nah itu membuat anak didik akan mengantuk Kemudian pembelajaran pasti Jenuh dan memosankan Kemudian tujuh pembelajaran yang Sudah dibuat di RPP Bapak dan Ibu guru Atau dibuat oleh yang kita buat Maka itu tidak tercapai Anak malas yang lebih parah lagi adalah Akan timbulnya gagalnya dalam pembelajaran Terkait dengan ketika guru itu tidak mampu Menggunakan kata-kata Menggunakan keahlian dalam berbicara Dan tidak memiliki kemampuan dalam berbicara Kemudian Jika guru itu memiliki kemampuan berbicara Keahlian dalam berbicara Maka dampak positifnya adalah Pembelajaran akan mudah tercapai Kemudian Anak murid akan antusias mengikuti pembelajarannya Dan juga Kemudian anak didik itu akan senang pada gurunya itu Maka gurunya itu akan dikenang oleh Anak didiknya Karena apa? Karena pembelajaran yang disampaikan itu adalah Sangat berkesan Nah Saya rasa itu Bapak dan Ibu Bahwa dampak positif dan dampak negatifnya Yang setelah kita tulis bersama Terima kasih kepada Bunda tadi Sama dengan Ibu Fatimah Bunda Soharni dan Bapak Fatimah Yang sudah memberikan respon Oh iya Ingin saya sampaikan bahwa Nanti yang paling banyak aktif Nanti saya kirimkan buku saya ya Nanti biasakan saya kirimkan Akan saya memberikan buku ke teacher Baik Nanti akan kita pilih tiga peserta yang aktif Yang antusias dalam mengikuti pelatihan kita hari ini Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati Tentunya Bapak dan Ibu Guru memiliki guru terbaik Yang pernah berkesan dalam hidup Anda Betul? Pasti betul Kita punya guru yang menginspirasi hidup kita Kita memiliki guru yang betul-betul Sampai saat ini menggugah perasaan kita Nah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak dan Ibu Guru Mohon kiranya Bapak dan Ibu Guru merenung Terkait dari hari pendidikan nasional ini Bapak dan Ibu Guru merenung Siapa guru terbaik yang Bapak dan Ibu miliki Siapa guru yang pernah berkesan dalam hidup Bapak dan Ibu Guru Siapa Bapak dan Ibu Guru yang menggugah perasaan Bapak dan Ibu Guru Siapa guru yang betul-betul menginspirasi hidup Maka silakan Bapak dan Ibu merenung Boleh menuliskan siapa guru terbaik Yang Bapak dan Ibu miliki Yang begitu diminta namanya Siapa guru terbaik yang dimiliki Bapak dan Ibu langsung kemudian dipikir Bapak dan Ibu Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan Guru terbaik yang pernah Bapak dan Ibu guru miliki Cukup nanti 5 menit ya Silakan ditulis Siapa nama gurunya Kenapa Bapak dan Ibu terkenang sama beliau Dan bagaimana cara beliau mengajar Bisa guru SD, SMP, SMA, Sateka Atau saat dikuliah juga boleh Silakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Silahkan ditunjukkan saja Pak Zainal. Langsung saja ya. Ini ada Ibu Yuni Astuti. Iya. Ibu Yuni Astuti. Apakah ada suaranya? Siap Pak, siap. Siap, Ibu Yuni. Ibu Yuni ingin menceritakan tentang guru yang menginspirasi. Silahkan Ibu Yuni. Iya, siap. Iya Bapak, saya mempunyai memori yang sangat baik. Karena ini adalah saat saya SMP. Di SMP ini ada yang bernama Ibu Ruli. Almarhumah. Memang beliau sudah meninggal. Tetapi wajah yang manis. Kemudian kalau bertutur kata dengan intonasi yang sangat menyenangkan. Dengan nada yang manis sekali. Dengan tanpa bersuara keras. Tetapi dengan beliau mengatakan berbicara secara manis. Artikulasi yang menyenangkan. Wajah yang senyum. Kemudian halus. Itu kami menjadi sangat bahagia di kelas. Kami dengan suara lembut itu pun kami mendengarkan dengan sangat baik. Nah, seperti itu yang saya ambil untuk saya mengajar anak-anak kami di kelas 2. Di SD Ungaran 1 Yogyakarta. Dengan tanpa berteriak. Saya gunakan intonasi yang menyenangkan buat anak-anak. Ternyata mereka sangat antusias dan senang. Akhirnya mereka senang pada saya. Dan pada saya aslinya galak. Tetapi dengan cara itu mereka tidak merasa galak. Takut. Bukan takut. Tapi seken. Nah gitu. Jadi dia nggak berani lagi. Dengan saya manis. Tapi apa yang saya katakan. Dia selalu ikut. Itu saya menginspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Ruli. Yang dicontohkan Ibu Ruli. Di SMP saya. Waktu saya di SMP. Dua Magelang waktu itu. Di SMP Negeri Dua Magelang. Dan beliau sudah punya wajahnya cantik, manis. Aduh. Sekarang ada di depan saya nih. Wajahnya ada di depan saya. Luar biasa. Luar biasa. Tapi beliau sudah di surga ini. Terima kasih. Tapi untuk cucu. Selamat untuk cucu. Untuk cucunya Ibu Ruli. Kalau yang mungkin saat ini sedang mendengarkan. Saya applaud sekali dengan Ibu Ruli. Dan itu akan saya contoh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Yang berikutnya kita kasih kesempatan satu orang lagi. Pak Hendri. Pak Hendri ya? Dari mana Pak? Pak Hendri dari mana? Halo Pak Hendri. Halo Pak Hendri. Silahkan. Mutenya sudah dibuka. Tidak kedengeran suaranya. Baik. Mohon maaf Pak Hendri tidak bisa terdengar suaranya. Mohon dibantu juga. Mungkin dibuka untuk Ibu Halima. Ibu Halima. Ada? Iya Pak. Silahkan Ibu Halima. Ibu Halima ingin menceritakan. Sosok yang sangat inspiratif. Oh iya. Guru idola saya. Itu guru. Waktu saya masih sekolah di MTS Marabulian. Alhamdulillah beliau masih hidup dan masih aktif mengajar. Itu Ibu Masita. Beliau orangnya itu tegas. Kalau beliau marah tidak dengan kata-kata. Tapi cukup. Anak itu diberi perhatian lebih. Jadi dilihatin. Jadi anak itu merasa bahwa ada sesuatu yang salah pada tingkah laku mereka ketika belajar. Jadi mereka akan langsung menyadari. Kemudian memperbaiki sikap mereka. Sehingga lebih dalam pembelajaran itu tidak mengganggu temannya dan lebih fokus ke depan. Sampai sekarang beliau masih aktif dan itu juga menginspirasi saya. Sehingga kita tidak cepat mengeluarkan emosi kita ketika anak bertingkah yang membuat suasana di kelas tidak kondusif. Tapi kita lebih ingin mereka perhatian. Karena mereka mungkin lebih ingin diperhatikan. Sehingga mereka bukan hal-hal yang mengganggu suasana di kelas. Jadi itu yang membuat mereka, apakah mereka ribut, apakah mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Halimah Dia. Baik Pak Ferdinand, silakan. Buar bulian, ibu gurunya namanya Ibu Masita. Tegas dan perhatian peranan anak hidupnya. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, bayangkan ini ibu-ibu gurunya sih sudah usia kita sudah mulai menua ya Bapak Ibu ya. Kira-kira mungkin bisa saya bayangkan ini sudah 20 tahun atau 15 tahun yang lalu. Tapi ingat, begitu ditanya siapa guru terbaik, Bapak Ibu Guru langsung ingat kepada guru-guru terbaik yang pernah dimiliki. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru ketika anak didi kita dikumpulkan di sekolah, kemudian ditanya siapa nama guru terbaik yang anak-anak miliki. Mudah-mudahan jawaban anak didi kita adalah nama Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, yang diskusi pada hari ini, yang belajar pada hari ini. Semoga kita menjadi guru terbaik yang balasannya adalah surga. Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Dari cerita Ibu Yuni dan tadi Ibu Halimah, kita menyimpulkan, dan ini saya selalu memastikan, saya berani memastikan bahwa guru terbaik yang menginspirasi itu, dia mempunyai tiga hal. Satu, dia pasti inspiring, betul? Yang kedua, dia loving. Dia cinta kepada anak didiknya. Dia mengajarnya dari hati dan dia hadirkan cinta kepada anak didiknya. Dan yang ketiga adalah caring. Dia pasti peduli dan perhatian kepada anak didiknya. Jadi, great teacher itu memiliki tiga hal. Satu, dia loving. Kemudian dia caring. Dan kemudian dia inspiring. Nah, itu yang saya dapat simpulkan, Bapak dan Ibu, dari tadi apa yang saya ceritakan dari Ibu Yuni dan dari Ibu Halimah. Sekali lagi, terima kasih Ibu Yuni dan Ibu Halimah. Baik, sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip menjadi great teacher. Itu apa prinsipnya untuk menjadi great teacher dan great communication? Bapak dan Ibu, kita tahu prinsip adalah suatu pedoman, suatu kompas yang itu menjadi ruh bagi kita atau bagi seorang atau individu untuk mengambil sebuah keputusan untuk menjadi pegangan dalam hidupnya. Maka great teacher itu adalah guru yang memiliki ruhul mudaris. Saya mencoba menggunakan kata-kata ruhul mudaris. Ruhul mudaris itu adalah guru yang bahagia menjalani profesinya. guru yang senang dan bangga dengan profesinya. dan guru yang mengajar dari hati. Itu ruhul mudaris. Dan kemudian, ruhul mudaris adalah yang mengajarnya itu merupakan panggilan jiwa. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, saya ingin berbagi cerita kepada Bapak dan Ibu bahwa ketika saya menginterview banyak guru untuk menjadi guru di pesantren, itu saya tanya, pertanyaan saya satu, yang paling utama itu adalah what is your big dream? Apa mimpi besar Anda dalam hidup Anda? Kalau jawaban dia adalah, Bapak, saya cinta dengan anak didik, saya suka ketemu anak-anak, kebahagiaan saya adalah Bapak, kebahagiaan saya adalah ketika saya berjumpa dengan anak didik saya, maka ketika mendengar jawaban itu, berapapun IPK-nya akan saya terima. Karena bagi saya, untuk menjadi guru itu bukan persoalan pintar. Untuk RPP, metode itu bisa dilatih. Yang paling utama itu adalah jiwa guru itu yang dimiliki. Kalau sudah punya jiwa, yang lainnya akan selesai pada Ibu guru yang saya hormati. Nah, itu juga yang dimiliki oleh guru-guru di Finlandia. Betul, saya empat bulan yang lalu, saya dari Finlandia. Satu hal yang saya temukan bahwa mereka itu, ya, pengajarnya betul-betul mempunyai jiwa yang saya temukan di Finlandia itu. Nah, baik, kita tidak bahwasi Finlandia, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan lagi. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa mengapa Finlandia menjadi negara terbaik pendidikannya di dunia? Karena negara itu memiliki banyak sekali great teacher. Pertama, untuk masuk fakultas keguruan itu, Bapak dan Ibu, itu sangat sulit. Jadi, fakultas keguruan itu adalah fakultas favorit. Fakultas keguruan itu adalah fakultas idola. Ada dua fakultas yang paling favorit di negara tersebut. Apa itu? Satu fakultas kedokteran, satu lagi adalah fakultas pendidikan. Kemudian, saya tanya ke Ibu Dubes, Ibu Dubes, mengapa dua fakultas ini menjadi favorit di negara penandia? Ibu Dubes menjawab, karena dua fakultas ini yang menyelamatkan nyawa manusia. Nah, kemudian, dua fakultas ini yang paling favorit di negara penandia. Dan kita lihat ketika great teacher, yang menjadi guru profes yang utama ketika menjadi guru, masuknya, ketika menjadi guru itu adalah pilihan. Dan kemudian, negara itu sekarang menjadi pendidikan terbaik. Yang memajukan bangsa ini adalah great teacher, sama dengan great school dan great Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, kita masuk dari prinsip yang Ruhul Mudaris. Dan Ruhul Mudaris itu memiliki tiga. Memiliki tiga bagian. Satu, yaitu memiliki niat. Baik, prinsip itu, yang kemudian disebut dengan, niatnya itu kemudian dilanjutkan dengan sebuah kata-kata. Yaitu satu, kata-kata dapat menembus hati. Yang kedua, disiplin terhadap alur materi yang sudah diajarkan. Di sini, kita sebagai guru, kita sudah sama-sama paham. Yaitu RPP yang Bapak Ibu buat. Dan yang ketiga, konsisten dalam memberikan yang terbaik buat anak didiknya. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, kita akan bahas satu per satu. Saya mengambil kata dari sebuah mafuzat, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, Al-Qalamu yang fuzuhu malatang fuzuhu al-ibaru. Bahwa kata-kata itu mampu menembus sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh garung. Jadi, Bapak Ibu, kata-kata ini sangat berpengaruh. Kata-kata ini dapat menggugah. Kata-kata ini berdampak. Maka, berbicara lah yang berdampak. Berbicara lah yang sistematis. Berbicara lah yang mampu menembus hati anak didik Anda, yang kemudian itu menginspirasi anak didik Anda. Karena kata-kata Anda itu akan diingat oleh anak didik Anda, bisa sepanjang masa, dan bisa seumur hidupnya akan dikenang oleh anak didik Anda. Jadi, berbicara yang berdampak, berbicara yang sistematis, berbicara yang positif, berbicara yang mampu melejitkan potensi anak didik Anda, berbicara yang baik. Kalau tidak, lebih baik, diam. Hadis Nabi mengatakan, Mankana yu'minu billahi waliyamil akhir, faliyakul khairan awliya smut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hanya berkata baik, kalau tidak lebih baik, dia diam. Jadi, hati-hatilah Bapak dan Ibu untuk berkata, katakanlah sesuatu yang positif, yang berdampak dan berpengaruh buat anak didik Anda. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang kedua adalah disipin terhadap alur. Alur yang sudah disampaikan. Pertama, apa yang kita sampaikan itu, harus sesuai dengan RPP yang sudah kita buat. Jadi, antara indikator, aktivitas, dan kemudian evaluasi, itu harus kongruen, harus nyambung, harus terkorelasi. Misalnya, siswa mampu membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil, maka aktivitasnya harus mampu membedakan. Maka soal yang Bapak Ibu buat juga harus bedakanlah, gitu. Itu maksudnya. Jadi, itu harus menyambung. Jangan sampai nanti tujuan pembelajarannya kemana, aktivitasnya kemana, kemudian evaluasinya pun kemana. Nah, itu satu, Bapak Ibu ya. Kemudian, apa yang disampaikan itu merujuk kepada tujuan pembelajaran. Jadi, apa yang kita sampaikan itu, kata-kata kita itu, merujuk, kemudian mereferensi kepada indikator yang ingin kita dapat. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam RPP yang saya pahami dan sudah kita pahami bersama, itu hanya tiga alur. Nah, kemudian ada alur pembuka, kemudian inti, di situ ada metode pembelajaran, yang terakhir adalah metode. Yang terakhir adalah penutup. Nah, yang keempat adalah, Bapak Ibu, lakukan review dan penguatan dalam kegiatan inti dan semua penutup. Maksudnya begini, Bapak dan Ibu, saya mengajar contoh kewirausahaan. Saya ingin menerangkan, misalnya, lima tokoh pengusaha sukses di Indonesia. maka, ketika saya menjelaskan tiga tokoh yang sukses, maka saya berhenti dulu, Bapak dan Ibu. Saya stop dulu. Kemudian, saya review kepada anak-anak saya. Anak-anak, baik, anak-anak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan berapa tokoh? Tiga. Sebutkan tokohnya. Satu, dua, tiga. Sudah paham, anak-anak? Clear? Paham, Bapak? Kalau di pesantren, paham, Tung? Ya, paham, Nak. Nah, ketika anak-anak bilang, paham, baik, anak-anak, tokoh yang keempat adalah, tokoh yang kelima adalah. Begitu caranya, Bapak dan Ibu, ketika kita melakukan review di tengah-tengah pembelajaran. Kemudian, lakukan lagi review di akhir. Nah, di akhir itu, kemudian lima tokoh itu kita review, kita tanya, kemudian kita berikan verifikasi dan penguatan kepada anak-anak kita. Semakin kita banyak mengulang pembelajaran, maka semakin tertanam dan tertancap, klik otak anak-anak kita. Maka, sedang-sedang mengulang setiap fakroh atau setiap supab kita ulang. Kemudian, di akhir kita mengulang semua all subject dari bateri yang kita ajarkan. Mudah-mudahan ini bisa klir ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, yang saya hormati, kemudian, senantiasa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak didiknya. Dalam kondisi apapun, Bapak dan Ibu, mau kita sedang bahagia, mau kita sedang sedih, kita tetap melakukan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Nah, makanya saya, kalau dalam pelatihan guru, saya sering mengatakan kepada Bapak dan Ibu guru, jika di sekolahnya ada pohon, maka gantungkanlah masalahnya di pohon. Misalnya, jadi kan tadi pagi udah habis berantem sama suaminya. Nah, kemudian, masalah itu jangan sampai dibawa ke sekolah. Karena anak didik kita nggak tahu persoalan kita. Maka, gantungkan masalahnya di pohon. Oh, ini masalah saya tadi nih. Gantungkan di pohon. Jadi, kita masuk ke kelas itu tanpa masalah. Nah, kemudian ketika kita pulang, ingat lagi tuh yang tadi digantung. Apa? Masalah. Ambil lagi. Silahkan bawa keluar. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak dan Ibu tidak membawa masalah kita ke dalam kelas. Jadi, Bapak dan Ibu dalam kondisi apapun, tetap dalam keadaan bahagia, tetap dalam keadaan cinta, tetap dalam keadaan senyum terhadap anak didik anda. Nah, kemudian memiliki standar kualitas yang sama dalam keadaan standar dalam mengajarnya. Jadi, dia tetap check and recheck selalu ketika dia mengajar. Nah, misalnya, Bapak dan Ibu, di malam hari, cek RPP, cek mengkodimahnya, pembukanya apakah sudah menarik atau belum, kemudian metodenya apakah sudah bervariasi, kalau kurang ditambahkan lagi, kemudian setelah cek RPP-nya, kemudian lihat alat bantunya disiapkan, gunting-gunting, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian disiapkan semua di malam hari. Nah, kemudian berangkat ke sekolah tepat waktu, bahkan sebelum bel-bel bunyi, dia sudah datang ke sekolah. Nah, itu kemudian ketika mengajar opening yang menarik, opening yang mengesankan, opening yang membuat wow di lima menit pertama, didengarkan didiknya pun enak, ya kan, membuat efek kejut pada anak didiknya, gitu ya. Kemudian di tengah-tengah metodenya bervariasi, yang memfasilitasi gaya belajar auditori, kinestetik, dan juga visual, dan juga akhirnya menghitung dengan berkesan. Kemudian, dari rumah menuju ke sekolah, Bapak dan Ibu, ini yang penting menurut saya, Bapak dan Ibu, bahwa guru terbaik itu adalah menghadirkan anak didiknya di dalam doa. Nah, apakah Bapak dan Ibu guru yang hebat ini sudah menghadirkan anak didik dalam doa ketika berangkat ke sekolah, ketika habis sholat tahajud, ketika dalam merenung, dalam keadaan apapun, mendoakan anak didiknya untuk sukses di kemudian hari, untuk mereka kehidupan yang sukses dan juga mulia. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang disebut dengan pelayanan terbaik itu adalah dia menghadirkan anak didiknya dalam doa. Doanya bagaimana Bapak dan Ibu? Itu silahkan Bapak dan Ibu berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Dan yang biasa saya lakukan adalah Ya Allah, Ya Tuhanku, ya maaf pengasih dan indah lagi maaf penyayang, Ya Allah, berikanlah hamba ilmumu, Ya Allah, berikan hamba ilmumu, Ya Allah, berikan hamba sedikit ilmumu, Ya Allah, untuk hamba berikan kepada anak didik hamba pagi hari ini, Ya Allah, semoga berdampak, bermanfaat, berkah, Ya Allah, semoga ada didikah Bapak dengan apa yang hamba sampaikan, Ya Allah, semoga apa yang hamba ajarkan ini, Ya Allah, yang menghantarkan hamba menuju surgamu, Ya Allah, dan menghantarkan hamba layak untuk menghadapku nanti, Ya Allah, sebuah bekal ini yang akan menjadi hamba untuk tetapi layak menghadapku, Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya langsung berangkat ke sekolah begitu Bapak dan Ibu, dan itu rutin saya lakukan Bapak dan Ibu, dan mohon-mohonan Bapak Ibu juga melakukan itu, dan saya percaya Bapak Ibu melakukannya, dan ketika kita menghadirkan anak didik dalam doa, ketika kita menguatkan bahwa apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, apa yang kita lakukan itu untuk ibadah, bukan yang sebenarnya dapat gaji, nah, itu yang saya tahu, yang saya rasakan adalah ada kebahagiaan di dalam diri ini yang tidak bisa diukur dengan uang seberapapun, dan di situ ada kekuatan, Bapak dan Ibu, Bapak Ibu yang selamat menikmati, jadi rutinlah untuk menghadirkan anak didik Anda di dalam doa, dalam doa harian Anda, ketika Anda berangkat, dan dimanapun, dan keapapun, menghadirkan mereka dalam doa. Ketika Anda menghadirkan mereka, ketika Anda menghadirkan dengan cinta, bisa jadi ada satu tangan mereka, ada satu salah satu tangan dari mereka nanti itu yang mengajak kita untuk menuju surga Allah SWT. Amin. Jadi Bapak Ibu guru ya, yang sempurna dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik, dan memiliki status kualitas yang sama dalam berbagai keadaan. Nah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ada tiga langkah sekarang, tiga langkah untuk menjadi seorang guru yang great communication for a great teacher. Yang pertama adalah memiliki ruhul mudaris, menjadi guru adalah panggilan jiwa. Bapak dan Ibu guru, saya pernah melihat seseorang yang di mana dia itu bekerja itu taruhannya adalah nyawa Bapak dan Ibu guru. Taruhannya adalah nyawa, dia berangkat untuk menginspirasi dan berbagi untuk guru di pulau-pulau terpencil. Bapak dan Ibu guru berangkatnya di malam hari, jam setengah tiga malam, dia izin pada istrinya untuk merelakan, untuk dia pergi ke pulau yang cukup jauh, pulau kecil itu. Sampai di hari Perdana Kusuma itu jam setengah lima, kemudian selat subuh, kemudian naik pesawat itu, naiknya, pesawatnya itu terangkira. Pesawat yang kecil, Bapak dan Ibu, bukan naik pesawat Lion, bukan naik pesawat Garuda, tapi pesawatnya pesawat kecil. Yang isinya hanya 48 orang, gitu Bapak dan Ibu ya. Kemana berangkatnya? Berangkatnya adalah ke kabupaten namanya Kepulauan Anambas. Di mana kira-kira kabupaten Kepulauan Anambas? Ya susah nyarinya di peta juga kecil ya, nggak kelihatan. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, guru yang saya hormati, sebelum berangkat itu minum Pilkina 2. Kenapa minum Pilkina 2? Supaya tidak menari ya, karena di sana juga harus melewati hutan-hutan. Nah, kita sampai di Bandara Palmatak namanya Bapak dan Ibu, terus berjalan terus melalui hutan untuk sampai ke Dermaga. Ketika perjalanan menuju Dermaga, dia menemukan itu biawak besar-besar sebesar paha. Kalau dalam film yang ditemukan itu adalah buah ya, tapi kalau di cerita ini yang ditemukannya adalah biawak. Pilihannya adalah dua, selfie sama biawak atau yang binggir-binggir untuk melewati biawak itu. Nah, pilihannya adalah dua-duanya, selfie sama biawak, kemudian binggir-binggir untuk melewati biawak tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, boleh sampai lah di pinggir Dermaga, kemudian bertemu dengan banyak warga di sana, berjumpa dengan anak-anak yang di sana, bahagia ketemu orang di sana. bagusnya orang di sana itu, Bapak dan Ibu, dia bisa membaca alam dengan dengan feelingnya, yaitu namanya dengan kecerdasan naturalis. Dia bilang begini, Pak, stop dulu Bapak, jangan berangkat dulu. Karena, kenapa kok saya nggak bisa berangkat ini? Ya Pak, nanti anginnya masih kencang Pak, sabar Pak, tunggu sebentar 5 menit lagi, kompaknya masih besar. Jadi dia membaca alam itu dengan feelingnya, gitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, setelah suasana sudah tenang, gitu Bapak dan Ibu ya, di laut itu, laut Natuna, kemudian naiknya itu namanya pompong. Nah, kalau kita mau namanya sampan atau perahu. Lalu ada pertanyaan, kenapa sih nggak pakai boot aja yang cepat, gitu kan? Ya, naik boot kan 600 ribu, sementara, bajanya hanya 60 ribu. Maka, kalau hanya bajanya 60 ribu, dia hanya bisa naik pompong, naik sampan kecil. Bayangkan Bapak dan Ibu naik selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Video terhenti, Pak. Suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Assalamualaikum, Pak. Suaranya hilang. Tidak terdengaran. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Tidak terdengar. maaf ya, siap, selanjutnya lagi ceritanya ya pak lagi teru-teru nya itu pak gak benar lagi seru-seru nya laki nunggu buah buah ibu ayah pak buah ibu ayah pak nunggu iklan dulu kali pak ya laki ya pak ya baik, saya lanjutkan terima kasih bapak ibu nah, di tengah laut pikirannya di tengah laut itu angin kencang ombak besar itu kan ketika itu terbalik cari uang bapak dan ibu di Jakarta juga selesai gak perlu harus mencari uang kita harus ke pulau-pulau terpencil, tapi apa yang dirasakan ketika berjumpa dengan guru-guru di pulau itu namanya kabupaten siantan, sorry maaf di kecamatan siantan, kabupaten Anambas, ketika berjumpa dengan guru-guru di sana bahagianya luar biasa bapak dan ibu kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan uang seberapapun meneteskan air mata bahwa merasa diri ini hidup lebih bermakna hidup lebih bermanfaat dan merasa seperti santun cerah bapak dan ibu guru yang saya muliakan nah kenapa tetap berangkat meskipun taruhannya adalah nyawa karena kalau orang sudah punya ruhul mudaris itu dia akan tetap terus berkiprah terus melakukan yang terbaik meskipun taruhannya adalah nyawa dia tetap akan berangkat dengan niat yang tulus dengan niat yang ikhlas untuk memberikan yang terbaik buat anak didiknya nah bapak dan ibu itulah yang disebut dengan ruhul mudaris jadi ruhul mudaris itu dia punya jiwa bahwa dia panggilan jiwa kalau kita sudah punya profesi guru sebagai panggilan jiwa apapun akan kita lakukan demi mencerdaskan anak bangsa ini saya yakin yang tercaya bapak ibu guru bisa dan bahkan bapak ibu guru sudah melakukan itu ya bapak ibu guru yang saya hormati nah itulah yang disebut dengan ruhul mudaris bapak ibu guru tahukah siapa yang tadi di tengah laut itu yang mau meninggal itu inilah orangnya bapak ibu ya itulah perjalanannya bapak ibu perjalanan ketika menginspirasi berbagi dan sharing dengan banyak guru-guru di negeri ini bahkan harus menyebalkan laut ini tetap tersenyum tetap tertawa tetap bahagia naik sampah tanpa pelampung gitu bapak ibu ya tapi ini bahagia merasakan pertualangan berjumpa dengan banyak guru di pulau-pulau itu itu kebahagiaan yang luar biasa dan itu tak bisa diukur dengan uang seberapun dan saya yakin percaya bapak ibu guru juga memiliki hal yang sama ketika bapak ibu mengajar dengan sepenuh hati ketika bapak ibu guru mengajar dengan cinta saya yakin bapak ibu guru juga memiliki perasaan yang sama dan orangnya adalah itu dia bapak ibu tertinggalah Henry pelatih guru terbaik sinar biasa bapak ibu ya nah itu perjalanan yang bagi saya disitulah saya beriklan bapak dan ibu kok saya menikmati ya perjalanan ini kok saya bahagia melakukan ini kok saya cinta betul dengan profesi ini kok saya senang betul ya meskipun kok ini kan ini kan taruhannya nyawa aku masih senang ya ya Allah apakah ini yang menjadi takdir dalam hidupku untuk terus berbagi untuk menjadi pelatih guru terbaik di negeri tercinta ini nah disanalah saya bapak dan ibu guru mendeklarasikan diri saya untuk menjadi pelatih guru terbaik terus berbagi menginspirasi kadang-kadang saya dibayar mahal kadang-kadang saya dibayar setengah mahal kadang-kadang saya dibayarnya cukup dengan transport kadang-kadang berhonornya 2M makasih mas dikasihnya makasih mas kadang-kadang berhonor 4M makasih mas maaf merepotkan bahkan dibayarnya 7M makasih mas maaf merepotkan moga-moga manfaat manfaatnya pakai mas hobi agak panjang itu ya ibu ya manfaat tapi tetap dilakukan kualitasnya gak boleh turun bapak dan ibu kualitasnya tetap yang terbaik mau dibayar mahal mau dibayar setengah mahal mau dibayarnya 2M 4M, 7M tetap memberikan yang terbaik untuk guru-guru tercinta nah itu tetap berbagi belajar bersama karena apa? ketika kita sedang mengajar disitulah kita sedang belajar bapak dan ibu dan hari ini juga saya juga adalah sedang belajar bersama guru-guru hebat Indonesia luar biasa beri aplos untuk anak guru-guru Indonesia yang hebat dan luar biasa baik bapak dan ibu guru yang saya hormati untuk seorang yang menjadi guru yang panggilan jiwa itu untuk memiliki rurumun daris itu dia punya indikator-indikator apa ciri-ciri bahwa guru itu memiliki rurumun daris yang pertama adalah dia memiliki niat inamal a'amalu biniat walikulimri in manawa amal itu tergantung pada niatnya dan seorang itu mendapatkan sesuai dengan dengan niatnya pertama itu adalah niat niat itu apa niatnya? apa niat bapak dan ibu menjadi guru? apakah hanya sekedar mengunggulkan kewajiban? apakah hanya sekedar dapat gaji bulanan? betapa banyak bapak dan ibu guru tidak hanya profesi guru betapa banyak juga profesi yang lain ketika dia bekerja ketika dia mengajar kalau dia menjadi guru yang didapatkan hanya gaji bulanan tanpa bernilai ibadah saya sangat disayangkan bapak dan ibu guru maka dari sekarang nek, dekatkanlah hati termasuk juga yang nasihat buat diri saya dekatkan hati kita dengan niat kita menjadi guru itu apa? apa tujuan hidup kita? apa visi akhirat kita? apa visi dunia kita? bapak dan ibu guru visi saya bapak dan ibu guru saya ingin menginspirasi di usia 45 tahun saya ingin menginspirasi 25 juta guru dan seribu di antara mereka saya bisa kader menjadi grift teacher trader dan ibu guru ini itu cita-cita saya bapak dan ibu guru mudah-mudahan dengan cita-cita itu bisa nanti saya layak untuk menghadap Allah SWT nah bapak dan ibu guru berarti untuk niat ya inama'a malu bin niat walikul miri in manawa satu niat bapak dan ibu dan sekarang luruskan niat lihat tujuan kita apa untuk menjadi profesi guru ini kalau niat kita sudah ibadah maka itu kita mendapatkan gaji kita juga mendapatkan pahala dari Allah SWT bapak dan ibu guru kemudian menjadi guru itu dua pilihan utama meskipun ada yang nyasar meskipun tadinya ada yang pengen jadi pramugari ada yang pengen jadi bank ada yang pengen tadinya nyasarnya tadinya pengen jadi perawat nah sekarang jadi guru bersyukurlah bapak dan ibu guru ketika hari ini kita ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi guru karena apa? karena profesi ini adalah profesi yang kaya kenapa? karena kita ada investasi untuk dati di akhirat ketika kita meninggal dunia bapak dan ibu ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir pada kita seumur hidup bahkan ketika kita meninggal dunia ilmu itu akan terus mengalir sepanjang hayat kita bapak dan ibu nah luar biasa bagi saya bahagialah kita dan selamat bahwa kita ditakdirkan oleh Allah SWT sebagai guru di negeri ini bapak dan ibu guru yang saya hormati itu indikator yang pertama adalah memiliki niat yang kedua mencintai pekerjaannya jadi simbolnya adalah love love kemudian itu orang sudah love kalau sudah cinta berarti dia punya heart maka dia akan mengajar dari hati the great teacher teach from the heart not from the book guru terbaik itu mengajarnya dari hati bukan dari buku kemudian bapak dan ibu kalau guru sudah cinta dengan profesinya maka dia terus bertumbuh maka dia terus upgrade diri maka dia terus belajar dan tak pernah berhenti untuk belajar karena apa bapak dan ibu guru yang saya cintai guru terbaik adalah tak pernah berhenti untuk belajar karena jika dia berhenti belajar maka berhentilah esok hari untuk mengajar jadi guru terbaik itu selalu upgrade dirinya untuk terus bertumbuh belajar untuk memberikan yang terbaik untuk anak bangsa bapak dan ibu guru kemudian mengajar dari hati kemudian menghadirkan anak diri dengan dalam doa yang terakhir adalah indikator dari seorang yang memiliki rulu mudaris itu adalah memiliki kapasitas diri yang kuat apa itu pertama bapak dan ibu guru bapak dan ibu guru harus sebagai guru memiliki kapasitas diri yang kuat itu ada namanya sifatun mudaris sifat-sifat seorang guru yang harus dimiliki pertama ada namanya sifatul akliyah yaitu wawasan akal akademik kognitif apa saja indikator dari akliyah ini pertama dia dia menguasai materi bapak dan ibu wawasannya luas sekali nah ini disebut dengan sifatul akliyah sifatul akliyah itu sifatnya akal kognitif dia menguasai materi dia ahli di bidangnya wawasannya luas pengetahuannya luas nah ini yang pertama yang kedua itu jismiah yaitu performen performen dirinya sehat jasmani kemudian bersih kemudian dia performennya bagus groomingnya rapi dan lain sebagainya dan yang terakhir adalah yaitu sifatul kulukia apa itu kulukia keteladanan bapak dan ibu bahwa apa yang kita lakukan itu itu terlihat oleh anak didik kita dan itu dicontoh oleh anak didik kita sebagai guru harus menjadi yang teladan buat anak didiknya dan buat siapapun kita harus menjadi teladan bagi yang bagi banyak orang ya bapak ibu nah keteladanan kemudian sifat-sifat positif yang dimiliki semangat energi kemudian pantang menyerah kemudian kemudian yang positif itu lagi adalah mental mentalnya berkelimpahan senang berbagi hal-hal yang seperti itu disebut dengan sifatul kulukia jadi yang terakhir yang ketiga adalah memiliki kapasitas diri yang kuat yaitu sifat akbiah ismiah dan kulukia demikian bapak ibu guru yang saya hormati bahwa itu adalah tadi disebut dengan hukum modaris nah sekarang kita masuk kepada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati